Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan setelah urusannya dan dikabulkan semua hajat masih tentang cara dan tips tips seputar youtuber pemula ya teman-teman karena saya juga masih pemula jadi berbagai pengalaman saya ini akan saya coba share kepada teman-teman dan di video kali ini saya akan membahas tentang jeda iklan yang ada di tengah-tengah video pasti teman-teman juga tahu dan pernah merasakan ketika sedang menonton di tengah-tengah video tersebut ada garis kuning itu yang dinamakan jeda iklan atau bisa kita sebut juga sebagai mitron jeda iklan ini hanya ada di video yang durasinya itu 8 menit ke atas untuk yang 8 menit ke bawah itu tidak bisa kita terapkan jeda iklan ataupun mitrol dan mitrol ini bisa kita terapkan secara manual ataupun otomatis ketika kita menerapkan secara manual maka kita itu bebas ya teman-teman mau taruh di mana jeda iklan tersebut mau di menit ke satu, kedua, ketiga, ataupun selanjutnya dan ketika kita menerapkan secara otomatis maka pihak youtube lah yang menentukan di mana jeda iklan tersebut ditaruh oleh pihak youtubenya lalu manfaatnya itu apa bang kalau seandainya berbicara tentang manfaat jelas ya teman-teman manfaatnya itu dengan bertambahnya iklan yang masuk ke video kita maka berpotensi juga penghasilan di video kita itu bertambah teman-teman yang biasanya itu hanya di awal dan di akhir video karena kita menerapkan atau memasang jeda iklan di tengah-tengah video maka iklan yang masuk pun akan bertambah akan tetapi ini yang penting ya teman-teman ketika kita menerapkan jeda iklan secara manual jangan sembarangan tempat kita menaruh jeda iklan tersebut teman-teman karena itu bisa mengganggu kenyamanan penonton di video kita ya mungkin kita berharap supaya penghasilan kita itu bertambah lalu di setiap video kita taruh jeda iklan menit ke satu, menit ke dua, menit ke tiga yang harapannya itu bakal mendapatkan penghasilan banyak malah justru sebaliknya bisa-bisa video kita itu jadi sepi penonton karena enggak semua penonton itu senang ya teman-teman dengan banyaknya jeda iklan di video kita dan ini juga tidak menjamin jeda iklan itu bakal tampil di video kita teman-teman seumpama kita menaruh jeda iklan di video kita itu tiga, dua, itu tidak menjamin tampil di semua penonton kadang-kadang juga kan teman-teman nonton video ada garis kuning tapi kok tidak ada iklannya, pasti pernah seperti itu berarti kalau kayak gitu lebih baik kita otomatiskan saja ya bang biar pihak youtube yang menentukan jeda iklan tersebut ada di menit keberapa seperti itu bisa, boleh saja tapi ini sesuai pengalaman saya sendiri ya teman-teman ketika setelah dimonetisasi, saya berharap karena saya bingung menaruh jeda iklannya itu di mana biarkan saja secara otomatis akan tetapi setelah tiga minggu saya cek ternyata kebanyakan di video saya itu tidak ada jeda iklannya mungkin memang karena viewer saya juga sedikit dan durasi tontonnya juga enggak banyak ya teman-teman jadi jeda iklannya itu tidak ada saya cek persatu-satu video itu kok malah tidak ada jeda iklannya alhasil saya terapkan secara manual jadi buat teman-teman nih yang baru saja dimonetisasi ketika baru saja upload video saya sarankan untuk menerapkan secara manual saja dan yang terpenting kita harus tahu menit-menit di mana yang pas untuk menaruh jeda iklan tersebut jadi pada intinya kita bebas menaruh iklan tersebut di mana akan tetapi kita perhatikan juga kenyamanan penonton mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya maksud kalau sudah paham kita lanjut ke tutorialnya check it out ya seperti biasa kita masuk ke YouTube studio terlebih dahulu lalu kita cari videonya sebenarnya dari awal sih sudah banyak ya teman-teman yang durasi 8 menit ke atas itu tidak ada jeda iklannya dan ini video ganti LCD Oppo A3s itu ini yang terakhir ya teman-teman makanya saya videokan kita klik aja monetisasi atau icon dollar nah ini adalah settingan tentang iklan yang ada di dalam video kita ya teman-teman nah sebelumnya kita baca terlebih dahulu secara default iklan mitrol ditempatkan di posisi jeda alami untuk menyeimbangkan pengalaman penonton dan pendapatan kreator kalau kita klik aja kelola mitrolnya nah disini bisa teman-teman lihat ya tidak ada jeda iklan sama sekali padahal sebelumnya juga sudah saya aktifkan secara otomatis ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman waktunya berjalan kurang lebih dua minggu sampai tiga mingguan lah ya ini adalah posisi tempatkan otomatis jika teman-teman ingin memilih menaruh jeda iklannya itu otomatis disini kita bebas ya teman-teman menaruh dimana aja tapi seperti yang di awal tadi saya bilang harus hati-hati tidak sembarangan agar tidak mengganggu juga ini hanya sekedar contoh aja teman-temannya tambahkan jeda iklan oke disini posisi iklan sudah saya taruh satu ya satu iklan oke kita taruh lagi oh gimana ya oke disini oke kita klik aja dan kita klik jeda iklan yang paling atas ini berarti di video ini ada dua iklan yang sudah saya pasang ya teman-teman oke kita selanjutnya klik aja lanjut oke langkah selanjutnya setelah kita klik lanjut tadi kita klik simpan dan tunggu sampai selesai teman-teman nah jeda iklan atau mitrol sudah kita pasang di video kita sebenarnya masih bisa menerapkan satu lagi atau dua lagi ya jeda iklan namun itu tadi hanya sekedar contoh saja teman-teman itulah teman-teman sedikit cara dan tips dari saya tentang jeda iklan atau mitrol mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati